...tataan yang cukup gemilang. Lair Bipong Babu seperti biasa akan menjadi andalan di sektor penyerangan bagi Borneo. Hashtag kita saat ini, lihat tadi ya, line up yang disiapkan oleh pelatih Iwan Sikiawan bagi Borneo FC. Lair Bipong Babu seperti biasa akan menjadi andalan dari Borneo FC. Lair Bipong Babu selalu begini menjangkau utama apabila dia fit dan siap ditampil. Dan ini dia, kick off, bapak pertama dari seumpah berbahaya, kali ini, gara-gara 10 ini. Mencoba melakukan serangan cover dihadang oleh Ryuji Utomo, datang membantu Rohit Chai. Ini dia, dapur kami. Memang ada call ini dari Ryuji Utomo untuk mematikan eksplosifitas dari peredipu ini. Konsentrasi penuh, Flavio Peck Jr. Sampai sepuluh sampah pojok bagi Borneo FC. Kembali Matius Lopes yang dituju, menjadikan. Ada juga Matius Lopes, Yamasito. Oh, lupa datar yang cukup menarikkan siwa sepakkan di piang dekat. Melepaskan oleh Diego Michels tadi. Hal ini, lupa luar biasa berbahaya dan sebuah tending melepaskan oleh Lerbi tadi. Hampir saja mati merobek calon dari Bacan Kemayoran. Tending yang menjurus langsung ke Gawang. Di lepaskan oleh Lerbi Tongpabu. Ini dia, aksi dari Lerbi. Berdapat tentang kapan ideal. Dia ada Lerbi. Terlepas kali ini Diego Michels. Dia jauh dari tujuh. Ini, beruntung. Ada sebuah hadangan dari Yamasito. Ini tujuh. Oh, bola terlepas dan... Oh, memegang dia jauh. Oh, luar biasa. Sebuah miss yang sulit dipercaya. Dua gol. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ya, kita nantikan mungkin di-fling oleh Borneo FC. Bahwa bola akan kagul disahkan bagi Borneo FC. Cukup reaktif juga, Teko. Dari sana Matius Lopes dan gini ya. Bola sama sekali melewati. Dan Sultan sama dengan miss of the season tadi. Dimana luar biasa diulut. Berarti kan. Sayang sekali sebuah kesempatan yang harusnya bisa gimana. Kumpan yang sangat baik ya. Sangat visioner menurut saya. Kita lihat dari BP ya. Lihat ada pergerakan Bruno. Oh, linesman sebelum sudah lebih dulu mengangkat bendera. Oxide ya. Sama-sama berbahaya dan semuanya di transport ini. Pipis saja berada di sisi kanan. Gawang dari Persija, Jakarta. Keberuntungan tadi ya. Kita lihat bagaimana Gunawan sempat miss sliding. Dan ada bola lepas. Terence masuk. Sendirannya masih juga belum masuk. Ataupun tidak. Walaupun tidak ada bola dia. Tapi kita tidak jenuh ya menontonnya. Karena pertarungan sangat sengit sekali. Dan Bruno Lopes mencoba berduel. Dibikinlah akhir dari bapak pertama. Dengan begitu banyak aksi. Dan jaya khas. Dari penjaya-jaya ngerizki. Sebelum memulai laga. Membentangkan tangannya. Dalam beberapa kesempatan bola-bola atas. Dia sedikit kesulitan. Di stadion sendiri. Luar biasa dari Asri Akbar. Terlepas kali ini. Sultan Sama melirik. Gawang Sultan Sama di-fragit. Dan sebuah koal membuka. Akhirnya tercetak. Dari pemainnya. Persija. Langsung sama coba melakukan flashing. Kesudut. Jauh. Kita lihat bagaimana. Mampuan Sultan Sama. Mampu melihat otr-jad dengan sangat baik. Kita lihat di sini. Bolanya dibelokkan. Oleh. Oleh. Sultan Sama ke sisi kiri. Tapi Novri datang. Tiba-tiba membelokkan orang bola. Inilah keberuntungan. Dari Borneo dan ketidakberuntungan. Tentunya situang yang sangat baik. Sebenarnya dari sepak sudut jelat Novri tanpa pengawalan. Berarti mendapatkan second goal. Sayang sekali eksekusinya terlalu keras. Sehingga mengangkasa. Bola yang sudah dibidik. Bola juga sedikit kecewa. Tentunya dari Persija. Lerti pembamu. Sampakan datangnya lemah tadi. Udah ditangkat oleh Muhammad Rizky. Menyamakan pendudukan bagi masa kemarin. Dan dengan sebuah goal yang sangat cantik. Kredit pada BP melihat pergerakan dari Ramdani Lestaluhu. Yang tidak terkawal. Melepas ketenakan. Pertama. Mampu membalas ketinggalan. Dari sang superset Ramdani Lestaluhu. Ya. Umpan kunci yang saya kira juga sangat vital. Nilainya tidak kalah dengan goal. Luar biasa. Comeback dilakukan dengan sempurna. Oleh kemasan kemarin. Kembal. Berjalan dengan mulus. Bagi Stefanyo Tsudura. Siapa menyangka bersih. Pencija Jakarta berbalik umul di segiri. Dan aktornya sang pemain veteran. Leki Indai Hidu. Dari sempurna Indonesia. Kembali. Dalam dua laga beruntun. Dia menjadi pencetak gol kunci. Dan kali ini manfaatkan sebuah umpahan yang sangat terukur. Dari sudut sempit kita lihat. Dan umpahan yang memang sepertinya sudah menjadi peluru kendali. Mencari pelakunya. Mencari eksekutornya. Dan BP datang di satu. Tiga dalam dua laga. Bagi pencija Jakarta. Ilaria reaksi dari Cudura. Menyambut go dari BP. Yang seakan menggila. Masih mengerak sakitan. Tauh. Tidak percuma. Peribuan. Saya kira sudah sangat keras. Ya upaya ini pertahanan dari Burnio. Ya untuk mengadah. Dan kali ini lebih karena kelalayan. Ya kurang fokus dalam menjaga lawan. Berkat keimpulan dari Teguh Cudura. Akhirnya pacar kemarin. Mampu bangkit. Di balik kedua. Comeback sempurna. Setelah.